Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam renungan singkat kisah Santo Ambrosius. Dokter of the Church, the Honey Tanks Doctor, Ambrosius adalah uskuk kota Milan, salah satu keuskupan terpenting pada abad keempat. Santo Ambrosius bersama-sama dengan Santo Agustino Sippo, Santo Hieronimus, dan Santo Gregorius Agung. Dianggap sebagai empat dokter gereja barat dalam sejarah gereja kuno. Ambrosius lahir sekitar tahun 339 di Trier, Jerman, di lingkungan sebuah keluarga Kristen yang saleh. Ayahnya adalah gubernur atau provok Romawi di Galia Narpunensis dan ibunya adalah seorang wanita Kristen yang saleh. Ambrosius berencana mengikuti karir politik ayahnya. Karena itu kemudian bersekolah di kota Roma. Ia belajar sastra, hukum, dan retorika. Kepandainya membuat ia mendapat tempat di Dewan Kota dan sekitar tahun 372. Ia diangkat menjadi kepala Dewan Kota Liguria dan Emilia dengan berkedudukan di kota Milano. Saat itu Milano adalah ibu kota kedua kerajaan Romawi setelah kota Roma. Kedudukan ini membuatnya menjadi terkenal ke seluruh negeri sebagai seorang administrator yang cakep dan seorang politisi ulung. Pada masa itu umat kota Milano terpecah menjadi dua kolongan Kristen Trinitarian dan Bedaah Aryan. Walau ia sendiri adalah seorang Kristen yang setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Namun Ambrosius yang kepala Dewan Kota sangat bersaja ini sangat dihormati dan diterima dengan baik oleh kedua kolongan yang sedang bertikeh. Puskok Milano Ausentius meninggal dunia. Kedua kolongan ini terlibat persaingan dan bertikehan sengit dalam pemilihan uskup yang baru. Gubernur Milan sampai harus datang secara pribadi ke Basilika tempat pemilihan berlangsung untuk mencegah kerusuan yang mungkin akan terjadi. Sang gubernur sedang berpidato, ia diinterupsi dengan seruan-seruan, angkat Ambrosius menjadi uskup yang kemudian diikuti oleh orang lain. Sehingga Ambrosius pun secara aklamasi diangkat sebagai uskup. Ambrosius dengan keras menolak pengangkatannya ini karena ia sama sekali tidak siap. Ia bukan seorang imam dan tidak memiliki pendidikan teologis. Namun umat terus mendesaknya. Gubernur Milan dan bahkan Kaisar pun memintanya untuk menerima keputusan tersebut. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Begitu kata mereka. Ambrosius kemudian dengan besar hati menerima pilihan umat kota Milan. Sebagai uskup, ia segera menjalani cara hidup para pertapa, asketik, dan bermati raga dengan sangat keras. Uskup Ambrosius menjadi bapak serta teladan yang mengagumkan bagi umatnya. Ia juga melawan segala kejatan dengan kebenaran yang mengagumkan. Ia juga melawan pida'ah arian dengan gigi. Sebagai uskup, Ambrosius tidak pernah melupakan tugas utamanya sebagai pelayan iman bagi umatnya. Ia melayani semua orang dengan penuh kasih, baik dari golongkangan petani miskin, maupun dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Bagi sang uskup, semua orang adalah sama di mata Tuhan. Bahkan ketika kaisar Theodosius melakukan suatu dosa berat, Bapak uskup tidak sekan-sekan menegurnya. Teguran keras dari kembalanya tidak membuatkan kisar menjadi kusar dan marah. Ia sadar bahwa Ambrosius benar. Sebagai bukti pertopadannya, Kaisar dengan rendah hati melakukan penitensi secara umum Atas dosa-dosanya, Sesuai dengan perintah dari Bapak Uskup. Rakyat khawatir akan apa yang terjadi dengan Italia apabila Ambrosius wafat. Karenanya ketika Ambrosius jatuh sakit, Mereka memohon kepada Tuhan untuk berdoa agar dikarunai umur panjang. Wafat dari Jumat Agung 4 April 397 di Milan, Itali oleh sebuah Alamiah. Tukunya masih utuh sampai sekarang disemayamkan di Basilica of Milan. Perayaan 7 Desember, Salam Peradaban Kasih, Sukeng Pramono, Amin.